Assalamualaikum semua Kembali lagi dengan saya Nadila Pratwi Saya dari kelas C program studi PGMI Universitas Islam Negeri Syarif Hidratullah Jakarta Dalam video ini saya akan membahas tentang Globalisasi dan isu-isu global Wah ini materi terakhir di semester ini Pasti seru banget materinya Yuk simak sampai akhir Pengertian globalisasi adalah Tersebar luasnya pengaruh ilmu pengetahuan Dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia Ke penjuru dunia lain Sehingga tidak jelas lagi batas-batas yang jelas Dari suatu negara Salo Sumarjan berpendapat Globalisasi adalah terbentuknya Sebuah komunikasi dan organisasi Di antara masyarakat satu dengan yang lainnya Yang berbeda di seluruh dunia Yang memiliki tujuan untuk mengikuti Kaidah-kaidah baru yang sama Selanjutnya ada ciri-ciri globalisasi Yang pertama konsep jarak ruang dan waktu yang sudah berubah Kehadiran teknologi seakan menghapus batasan ruang dan waktu Bagi kita untuk bisa mengakses sebuah informasi Kemajuan dalam bidang transportasi juga membuat jarak ratusan atau ribuan kilometer Dapat ditempuh dengan waktu beberapa jam atau sehari saja Yang kedua ketergantungan dalam bidang ekonomi dan perdagangan Kegiatan perdagangan antar negara semakin mudah berkat adanya globalisasi Organisasi semacam World Trade Organization atau WTO Juga memegang peranan penting agar dua negara dapat bertransaksi dengan mudah Yang ketiga interaksi kultural yang meningkat Mudahnya mengakses berbagai pengetahuan baru Akan semakin memperlancar kegiatan perkenalan budaya dari luar Dan yang terakhir ada meningkatnya masalah bersama Masalah yang terjadi dalam suatu negara akan bisa menjadi perhatian dunia internasional Dikarenakan semakin mudahnya sebuah informasi tersebar melalui berbagai macam perkembangan teknologi Seperti media sosial Selanjutnya faktor penyebab globalisasi Terdapat tiga faktor yang menyebabkan terjadinya globalisasi Yang pertama ada kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi Serta semakin rendahnya biaya transportasi Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi Merupakan faktor yang penting menyebabkan sekaligus mempercepatnya globalisasi Mulai tahun 80-an Kemajuan dalam bidang teknologi, informasi, dan komunikasi Telah mengalami suatu kemajuan besar dalam hal kekuatan Kemudahan penggunaan, dan ketersediaan Kemajuan yang cepat dalam teknologi komputer dan piranti lunak Telah menimbulkan terbentuknya serangkaian teknologi pendukung Mulai dari mesin vaksimila sampai Dengan siaran radio dan televisi melalui satelit Jaringan-jaringan kerja komputer berbagai perusahaan dan internet global Yang kedua, menyebar dan meluasnya kapitalisme dalam kerjasama ekonomi internasional Kapitalisme merupakan sistem ekonomi di mana perdagangan, industri, dan alat-alat produksi Dikendalikan oleh pemilik-pemilik swasta Dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam ekonomi pasar Pada tataran tertentu, globalisasi dapat dilihat sebagai perluasan kapitalisme global Dan yang ketiga, kemenangan politik ekonomi neoliberalisme Neoliberalisme merupakan faham atau ideologi ekonomi Yang mengutamakan sistem ekonomi kapital, perdagangan bebas, perluasan pasar Privatisasi badan usaha milik negara atau BUMN Dan meminimalkan atau menghilangkan campur tangan pemerintah dan peran negara Dalam mengusahakan layanan-layanan sosial Seperti pendidikan dan kesehatan Selanjutnya, nilai-nilai universal dalam globalisasi Globalisasi merupakan fenomena dunia Sehingga sangat memiliki pengaruh terhadap setiap aspek kehidupan manusia Berikut beberapa contoh globalisasi masing-masing aspek kehidupan Yang pertama ada aspek ekonomi Pada aspek ekonomi, globalisasi mengacu pada perubahan yang terjadi pada mekanisme pertukaran barang dan jasa Yang kedua, aspek politik Globalisasi membawa pengaruh besar pada arah kebijakan politik negara-negara di Indonesia atau di dunia Yang ketiga ada aspek sosial budaya Pada aspek sosial budaya, konsep globalisasi menunjuk pada proses terintegrasinya Gagasan nilai, norma, perilaku, serta cara-cara hidup sosial kemasyarakatannya Selanjutnya, strategi bangsa Indonesia menghadapi tantangan globalisasi Yang pertama ada strategi otonomi nasional Dalam strategi ini mengurangi dalam jumlah besar atau bahkan menghentikan sama sekali kontak dengan dunia internasional Yang dianggap membahayakan kedaulatan dan otonomi dalam pengembilan kebijaksanaan Yang kedua, strategi pengakuan timbal balik atau mutual recognition Strategi ini masih menyisakan keputusan atau kebijakan politik sebagai otoritas negara Yang ketiga ada strategi koordinasi Strategi ini menekankan pada pentingnya kerjasama antar negara Agar kebijakan nasional masing-masing bisa saling bersesuaian Yang keempat ada strategi harmonisasi eksplisit Dalam strategi ini, negara menerima adanya joint adjustment dalam kebijakan nasionalnya Yang kelima ada strategi federalis mutual governance Strategi ini mendorong negara untuk menyerahkan sebagian kedaulatannya kepada institusi internasional Dengan membentuk suatu organ supranegara Dan yang terakhir ada strategi liliput Strategi ini menekankan pada aksi non-negara atau non-pemerintah Yang bisa dilakukan oleh para aktivis masyarakat, buruh akademis Pengusaha, partai politik atau bahkan aparat negara Yang konkurren terhadap proses globalisasi yang merugikan banyak kalangan masyarakat Selanjutnya dampak globalisasi Nah teman-teman di dampak globalisasi ini terbagi menjadi dua Ada dampak globalisasi di bidang ekonomi Dan ada dampak globalisasi di bidang sosial budaya Yang pertama kita bahas dampak globalisasi di bidang ekonomi Nah dampak itu sendiri terbagi menjadi dua Ada dampak positif dan dampak negatif Yang pertama dampak positif dari globalisasi adalah Dampak positif, sikap kreatif dan inovatif di kalangan masyarakat luas Agar dapat bersaing di ranah global Yang kedua hujan barang dari luar negeri yang menawarkan harga murah Dan barang kualitas mewah Yang ketiga mudah mendapatkan barang dari luar negeri dengan harga terjangkau Yang keempat terbukanya kesempatan bekerja di luar negeri Yang kedua dampak negatif Pertama mudahnya mendapatkan barang dari luar negeri Membuat pasar nasional akan dikuasai barang-barang impor Yang kedua masuknya tenaga asing dalam jumlah besar Sehingga mendominasikan tenaga kerja lokal Dan yang ketiga matinya usaha-usaha lokal karena penjualan barang dari luar negeri Dampak yang kedua dampak globalisasi di bidang sosial budaya Yang pertama dampak positif Mengubah pola pikir masyarakat yang semula kuno menjadi modern Yang kedua membuat masyarakat mengenal keberagaman budaya di dunia Atau multikulturalisme dunia Yang kedua ada dampak negatif Yang pertama jika gagal memahami modernisasi Akan mengakibatkan seperti kenakalan ramaja Akibatnya meniru tayangan di dunia maya Yang kedua mudah terpengaruh budaya luar negeri Sehingga melupakan budaya lokal Dan yang ketiga melupakan budaya lokal Karena dianggap kuno Dan yang terakhir manfaat globalisasi Selain memberikan dampak baik positif maupun negatif Globalisasi juga memberikan manfaat Yang pertama akan memberikan sebuah kemudahan Di dalam bidang komunikasi dengan orang lainnya Yang kedua akan memberikan sebuah kemudahan Di dalam mendapatkan berbagai macam bentuk barang Yang dimana akan memuaskan kehidupan dari seorang manusia Yang ketiga akan terjadinya sebuah bentuk mobilitas Bagi penduduk yang dimana semakin tinggi Dengan bantuan berbagai macam bentuk kendaraan transportasi Yang keempat ada akan membuka berbagai macam bentuk lawangan pekerjaan Yang kelima akan meningkatkan pertumbuhan dari sektor pariwisata Dan yang terakhir akan meningkatkan demokrasi Yang ada sehingga lebih transparan Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan Mengenai globalisasi dan isu-isu global Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir materi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton